Nabi Muhammad Ibn Abdullah wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa'ala amma ba'di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di Bab paling penting ini dalam mu'amalah Bab tentang Al-Qard Al-Qardhu itu artinya utang Al-Qardhu itu artinya utang Jadi ini bab tentang utang piutang Nah diatur di dalam Islam Bahwa itu adalah sesuatu yang boleh Orang yang utang Maka utang itu bukan sesuatu yang hina Dan orang yang Orang yang diminta hutang Itu bukan satu hal yang dosa apabila dia tidak memberikan hutang Tidak dosa Kenapa? Karena itu satu hal yang boleh Ada juga yang mengatakan itu sunnah Bukan wajib Itu hukum asalnya Ya ini kita di Bab ul-Qarabe Bab tentang hutang piutang Ini hadithnya Nomor 734 ya Ini ada mukaddimahnya dia katakan Ini hutang Belum Belum Ya belum mau mukaddimah dulu Mau mukaddimah dulu Ya 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 Jadi ada ini ya Dalilnya dari kitab suci itu Wa akradulloha Dan mereka meminjami Allah Itu meskipun itu tentang sodakoh ya Tapi lafaz yang dipakai itu Akrogu itu mereka meminjami itu menunjukkan bahwa Pinjam-meminjam atau Menghutangkan atau menghutangi itu satu hal yang boleh Tapi dalam hal ini bersedekah ya Dianjurkan Siapa ini yang Mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik Maksudnya sedekah Maka Allah akan memberinya Balasan yang berlipat Dan tentang hutang piutang ini Hadisnya akan kita jumpai Jadi ada berdasarkan Quran Berdasarkan hadisnya Ini dari sunnah Dari itifak para ulama Bahwa Meminjamkan itu Bagian dari kurbah Ya bagian dari kurbah Bagian dari cara mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wama subhanahu wa ta'ala Dan bagian dari Amalan yang dapat pahala Dengannya Ya Ada pun dari sisi kias Ya meminjamkan itu Itu termasuk jenis Berdurasi akan manfaat Ya sebenarnya Begitu ya Jadi Orang kalau meminjami itu Sebenarnya Dia bersedekah Akan manfaat dari yang dipinjamkan itu Ya Manfaatnya Nantikan dikembalikan Dia dapat manfaatnya Baik Itu dari Al-Quran dan As-Sunnah Ijma' dan Qiyas Baik Kita Lihat di hadithnya Ada hadith Dimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menyebut Hutang piutang itu Sebagai maniha Apa itu maniha? Maniha itu Pemberian anugerah Jadi orang kalau menghutangi Itu dia telah memberikan anugerah Ya Supaya apa? Supaya yang Berhutang Bisa Memanfaatkannya Ya Baru setelah itu Dia kembalikan Kapan Ada kemudahan Dalam syarah Ikhna' Itu Pada hak orang yang meminjami Itu ada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Memberikan satu Kabar gembira Untuk orang yang Menghutangkan Atau orang yang Menghutangi Apa katanya Manafasa An mu'minin Kurbatan Barang siapa Memberikan Solusi Memberikan Keringanan Terhadap orang Beriman Keringanan akan Satu Beban yang berat Yang dia Pikul Ya Min ku robin dunia Dari Kesedihan-kesedihan Dari beban-beban Kesusahan Di dunia Nafasallahu anhu Kurbatan Ming kurabiyumil qiyamah Maka Allah Akan kasih Keringanan Allah Akan kasih Jalan keluar Allah Akan kasih Kebebasan Untuk dia Dari Segala Dari Satu Kesedihan Dari satu Beban yang Berat Di antara Beban-beban berat Yang ada Di hari Kiamat Ya Jadi orang yang Menolong Akan ditolong Ya itu sama saja Dengan hadith yang Mengatakan Kanallahu Fi'aunil abdi Ma kanal abdu Fi'aunil akhi Pasti Allah Menolong Hambanya Selagi hambanya Menolong Saudaranya Ya Kata Kana itu Boleh sih Artinya Adalah Ya Tapi itu Bisa berupa Artinya Biasa Bisa Artinya Pasti Ya Nah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Ada Beliau Mengatakan Ro'aytu Sedekah Sedekah 10 kali lipat Menghutangi 18 kali lipat Besar menghutangi Bahananya Fakultu Ya Jibril Lalu saya Tanya Hai Jibril Mabalul Qardhu Mabalul Qardhi Afdhulu Mina Sodaqah Itu Kenapa Itu Alasannya Apa Alasannya Menghutangi Itu Lebih utama Daripada Sedekah Kala Jibril Mengatakan Li'annassaila Yas'alu Wa'indahu Karena Orang Yang Meminta Ya Dia Meminta Dan Dia Sebenarnya Ada Punya Belum Tentu Dia Butuh Wa'l Mustaqridu La Yastaqrid Illa Minhaja Sedangkan Orang Yang Minta Dihutangi Dia Tidak Akan Melakukannya Kecuali Karena Kebutuhan Itu Jadi Kalau Terkadang Karena orang Yang minta Minta Punya Pada Aset Ada Jadi Kemudian Diberi Sedekahan Dapat Pahala Dapat Tidak Akan Tidak Akan Rugi Orang Bersedekah Tapi Itu Berbeda Dengan Orang Yang Minta Dihutangi Waduh Ini Kalau Tidak Dihutangi Gimana Tidak Akan Berantakan Akan Bisa Lumpuh Kalau Orang Berusaha Misalnya Jadi Begitu Ya Ada Dikasih Motivasi Siapa Yang Kasih Motivasi Ya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Allah Allah Dan Rasulnya Nah Apakah Hutang Itu Sesuatu Yang Hina Ya Jawabnya Tidak Ya Karena Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Melakukan Itu Rasul Duda Hutang Ada Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Hutang Dan Sebaliknya Tidak Berdosa Bagi Orang Yang Diminta Untuk Tidak Menghutangi Kenapa Karena Menghutangi Itu Tidak Wajib Hukumnya Balmandub Tetapi Dianjurkan Disunahkan Ya Ini Orang Minta Dihutangi Mesti Mendesak Hadith Nomor 733 Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Semoga Allah Meridainya Ini hadithnya Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ola Iyabersabda Man Akhada Amwal Nasi Barang Siapa Mengambil Harta Orang Lain Yuridu Adaha Maksudnya Mengambil Harta Orang Lain Itu Barang Siapa Menerima Hutang Dari Orang Lain Yuridu Adaha Dia Ingin Untuk Menunaikannya Untuk Mengembalikannya Adallahu Anhu Maka Allah Akan Membayar Hutang Dia Waman Akhada Yuridu Itilafaha Atilafah Allah Tapi Barang Siapa Menerimanya Atau Mengambilnya Dengan Tujuan Untuk Merusaknya Maka Allah Akan Rusak Dia Mana Yang disebut Merusak Itu Kalau Dia Hutang Ada Niat Untuk Tidak Mengembalikan Ya Akan Dibikin Sengsara Nanti Ya Baik Itu ya Ini Hadisnya Ya Jadi Memang Di Awal itu Dikasih Tahu Tentang Pentingnya Memahami Ilmu Hutang Di Hutang Yang pertama Oleh Ibn Hajar Al-Sqalani Disuguhkan itu Tentang Niat Niatnya Orang Yang Berhutang Jadi Bagaimana Niatnya Niatnya Mesti Benar Kalau Niatnya Tidak Benar Kalau Niatnya Itu Tidak Ingin Membayar Kembali Tidak Ingin Mengembalikan Itu Allah Akan Bertindak Jadi Yang pertama Niatnya Mesti Benar Mesti Jujur Supaya Tidak Merugikan Orang Lain Anda Butuh Anda Jangan Merusak Anda Ditolong Anda Jangan Kurang Ajar Begitu Jadi Aturan Aturannya Itu Dibikin Supaya Yang Yang berhutang Yang berhutang Tertolong Yang menghutangi Ditolong Allah Yang berhutang Tidak Jahat Yang menghutangi Menjadi aman Yang berhutang Menghutangi itu Salah Salah Satu Jenis Ini Tabarut Kasih sayang Apa sih Tabarut Tabarut itu Memberikan Sumbangan Orang menghutang itu Nanti saya Kembalikan Duitnya Jadi dia Memberikan Sumbangan Berupa Manfaat Dari yang dihutangkan itu Duit dia tetap butuh Itulah Makanya Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Mengatakan Atau menyebut Hutang itu Sebagai Maniha Sebagai Pemberian Pemberian Apa itu Pemberian Manfaat Karena Uangnya Tetap Dikembalikan Atau Pinjamannya Tetap Dikembalikan Dan itu Bagian dari Kasih sayang Tanpa Kasih sayang Tanpa Tanpa Kepercayaan Tidak Bisa Harus Ada Kepercayaan Bisa Dipercaya Apa Tidak Terkadang Orang melihatnya Ini orang Tidak bisa Dipercaya Tetapi Kasih yang Dia kasih Saja Ini bukan Hutang Saya hanya Bisa kasih 10% Misalnya Baik ya Jadi Yang Yang Paling Ditekankan Di sini Di hadit ini Adalah Apa Adalah Tentang Niat Niatnya Orang Yang berhutang Tadi Kalau Dia Niatnya Baik Akan Mengembalikan Akan Ditolong Oleh Allah Untuk Mengembalikan Untuk Mampu Mengembalikannya Tapi Kalau Tidak Tidak Ada Niat Baik Nanti Akan Allah Bikin Sengsara Dia Dalam Hartanya Dalam Dunianya Terus Ada Rasulullah Mengatakan Barang Siapa Diberi Hutang Barang Ya'lamu Ya'lamu Allah Anahu Yuridu Ada'ahu Dan Allah Mengetahui Bahwa Dia memang Akan Mengembalikannya Illa Adda Allah Anhu Fit Dunya Wal Akhirah Pasti Allah Akan Memberiknya Kemampuan Untuk Mem Membayar Hutangnya Ya Allah Akan Kasih Dia Kemampuan Di Dunia Di Akhirat Untuk Dia Allah Akan Kasih Bayar Bahkan Fit Dunya Wal Akhirah Baik Terus juga Hadith Ini Mengisyaratkan Kepada Kita Bahwa Orang Yang Berhutang Itu Semestinya Memang Karena Butuh Ya Bukan Karena Untuk Foya Foya Terkadang Ya Orang Berhutang Itu Kita Kita Jadi Memang Dia Sudah Hitung Supaya Supaya Harta Dia Itu Jadi Bermasalah Dengan Dihutang Ya Bisnisnya Menjadi Ada Orang Yang Gak Bener Saya Mau Pinjem Dua Hari Tiga Hari Sudah Diteken Gak Bayar Kelimpungan Dia Ya Goyang Dia Bisnisnya Ada Kan Begitu Ya Niatnya Memang Tidak Benar Ya Biasanya Dalam Jual Beli Ya Ambil Barang Ya Kita Ntar Bayarnya Sebulan Lagi Dua Bulan Lagi Atau Kalau Laku Tidak Tidak Bayar Bayar Juga Ya Ini Perusahaan Perusahaan Baru Baru Berdiri Goyang Itu Tidak Boleh Seperti itu Yang Jelas Yang Jelas Di dalam Islam Hak-hak Seorang Hamba Hak-hak Manusia Itu Dirindungi Dirindungi Kalau Dia jahat Maka Allah Akan Balas Ya Baik Allah Akan Balas Bagaimana Dengan Yang Punya Piutang Allah Kasih Pahala Yang Banyak Ini Ada Hadis Penting Sekali Nomor Nomor Hadis Hadis Saya Tidak Tijam Tiga Empat Tidak 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 Tidak